Rabu malam seluruh persiapan debat Pilpres telah hampir rampung. Dan untuk memastikan semua persiapan sesuai dengan rencana, KTU dan Panitia Penyelenggara menggelar geladi kotor. Debat Perdana Capres-Cawapres 2019 akan digelar pada Kamis 17 Januari 2019. Berbagai persiapan masih terus dilakukan, mulai dari persiapan teknis kalau dilihat, mulai dari pemasangan kursi, lighting, pengecekan audio juga sekarang sedang berlangsung, dan juga penataan panggung. Tak hanya itu, dalam geladi kotor debat Perdana Pilpres 2019 ini, KPU pun turut menghadirkan kedua moderator yang akan memimpin jalannya debat, yakni Ira Kusno dan Imam Priyono. Keduanya berlatih agar dapat memandu jalannya debat Perdana secara lancar. Selain permasalahan teknis, dalam geladi Rabu malam ini, KPU juga lakukan simulasi pengamanan paslon serta pengaturan tata letak tamu undangan. Persiapan debat kita untuk besok malam, sejauh ini sudah siap semua, sudah rapi semua. Kita tinggal memastikan hari ini, undangan yang kita kirimkan itu sampai kepada alamat-alamat yang benar. Jadi persiapan kita tinggal itu saja. Debat Perdana yang mengangkat tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme akan dihadiri 500 undangan. Dimana dari 500 undangan, sebanyak 200 undangan diberikan untuk simpatisan, kedua pasangan paslon, baik pendukung paslon 01 dan 02. Nadia Soekarno, Puter Huta Gaul, melaporkan untuk NET.